Selanjutnya, Kuasa Hukum Pegi Setiawan mengaku hingga saat ini belum menerima surat resmi dari Polda, Jawa Barat terkait penambahan masa tahanan sementara ke lainnya. Padahal, menurut aturan, masa penahanan sementara Pegi habis sejak hari Selasa kemarin. Tadi sudah terdaftar juga, dari mulai permohonan sampai surat kuasanya sudah afliat semua. Nah, kemudian rekan-rekan media juga perlu diketahui bahwa per hari ini sebetulnya, ini tanggal 11, pertanggal 10 itu klien kami sebetulnya sudah habis masa penahanan sementaranya di Polda. Tetapi, dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat diperpanjang. Cuma sampai hari ini, surat pemberitahuan tentang perpanjangan penahanannya belum kami terima. Sehingga, ya, kita akhirnya nanti berproses lagi mungkin kan itu ya, untuk yang, artinya berproses menajukan lagi penangguhan penahanan. Jadi, kami hanya mengimbau saja kepada kepolisian daerah Jawa Barat, kalau memang bukti-buktinya tidak kuat menaruh ke klien kami, ikuti saja dulu surat penangguhan penahanan. Iya, tapi klien kami juga punya hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan. Karena memang itu diatur oleh undang-undang kan itu.